Intro Halo semua sobat ikan dimanapun kalian berada Kembali bersama saya Michael di micro.vlog Nah hari ini mau ngapain ya Mau mulai dari mana ya Kita ada di rumah nenek Kalau teman-teman tau Pertama saya mau update ini dulu deh Jadi pibes-pibes yang saya beli zaman dulu itu Sudah makin besar Nah terus ada satu ikan saya dapet Dari partai yang dibeli sama khas waktu itu Dari Cianjur Nah disana dia gagal beradaptasi Dan akhirnya banyak jamurnya Kondisinya juga kurang bagus Akhirnya kemarin, kemarin malam Baru sampai disini Dan karena gak ada tempat Akhirnya kita taruh di kompeng seperti ini Nah ini sih sebenarnya tidak Tidak standar lah untuk nge-groomingkan arwana Cuman ini bisa jadi inspirasi kalian sih Kalau misalnya kalian punya arwana yang Misalnya Tidak mau di-grooming secara Apa? 100% Cuman mau asal dia gede doang Kompeng ini menurut saya cukup indah Coba teman-teman bisa lihat Kalau misalnya ada masukan juga boleh Jadi ini kompengnya isinya Pibes Monoculus Pibes Blue Azul Pibes Orinoco Silver Albino Canamaru Sama satu Oscar yang habis digebukin Jadi warnanya gak ada Buluk banget Nah sebenarnya hari ini Bukan itu yang paling penting Hari ini saya mau Mengirim seekor ikan Akhirnya saya mau Kasih ini ke Orang yang lumayan Saya hormati Jadi kita akan kirim ikan ini Ikan ini tadinya mau jadi induk Akhirnya Saya kasih ke orang aja Disini Dayungnya panjang Terus ekornya juga kipas Bermotif ya Ikan ini bakal kita kirim hari ini Nah kita mau lihat nanti disana Adaptasi dengan normal gak Disini kan tank putih Ikannya warnanya merah banget Sampai sangi merahnya Sampai kelihatannya agak gosong Nah ikan ini Udah ditanding lumayan lama Jadi dilihat ini juga agak gosong nih Cuman nanti di tempat yang baru itu Pasti ikannya gak di tanning gitu Jadi kita mau lihat warnanya Seberapa lama bisa tahan Spread kalau gak di tanning Oke Karena dari itu Setelah kita keluar ikan ini Kita akan pindahin satu ikan Yang memang kita mau grooming Yang baru dapet kemarin Kalian yang di rumah pasti ngikutin Namanya belum saya pilih Cuman nanti bakal saya pilih Nah terus ada satu update lagi Yang lumayan penting ya Jadi kalau temen-temen tau Saya punya ikan namanya Bruce Itu juara di Haki Cup Tahun ini juara 2 Kemarin itu saya tanning pakai lampu LED Dan warnanya memang agak gosong Sekarang ini si Bruce Lepas dari tanning LED Saya ganti ke lampu aquazonic Ini baru gak nyampe 12 jam Sudah mulai terlihat Kalau saya notice warnanya Sudah makin cerah ya Jadi makin cerah dan kadar merahnya tuh Sekarang agak berubah gitu Kita berdoanya sih nanti ini Sampai Desember Makin lebih cerah lagi ya Jadi kita punya waktu 20 hari Nah kemarin ini si Bruce sama sekali Gak mau merah Bener-bener gak mau merah Akhirnya diselamatkan oleh lampu LED Cuman warnanya jadi gak mau nyala Nah kita sekarang lagi proses Namanya cuci base Nah biasanya sih Kalau misalnya ikan gelap kayak begini Dan udah tanyur gosong Selain saya tanningnya lampunya saya ganti Ini kan intensitasnya lebih rendah Bisa juga saya gak tanning sama sekali Tapi gak mungkin karena ini lagi mau kontes Terakhir kali Kita bisa juga nambahin garam ke aquarium ini Nah si garam itu Tujuannya untuk Numbuhin lendir-lendir lagi ya gitu Sebenernya kalau mau lebih bagus lagi Tanningnya pake lampu PLL yang lebih Yang soft Jadi metallic dia mulai muncul lagi Jadi warnanya akan lebih terang Nah harapan saya untuk ikan ini nanti Waktu di kontes itu dia bisa Karena backgroundnya putih dan gak di tanning Warnanya gosongnya bisa luntur dikit Tapi warna merahnya kadarnya tetap sama Jadi nanti disana bakal keliatan Lebih nyala Nah temen-temen yang ngikutin vlog saya ini Si Bruce itu dulu warnanya ngering Nah tapi sekarang dia udah mulai mau nge-block Walaupun dia gak gitu Maksudnya belum begitu tebal yang nge-blocknya Tapi semuanya karakternya udah mulai masuk nge-block Dan udah garak banget sekarang ini ikan Jadi ya mohon hubungannya Doanya supaya ikan ini bisa Berjalan dengan baik lah gitu Nah sekarang proses ikannya lagi mau ditangkep Nanti temen-temen ngeliat aja Pokoknya kalau nangkep ikan gede itu Temen-temen harus ingat harus puasanya lumayan lama Ikan ini udah puasa sekitar 5 hari Nah terus nanti kita bakal tangkep Nanti kita update juga Di tempat yang sudah disiapkan Sama pemilik barunya Nah sekarang temen-temen pasti penasaran dong Saya mau cari ikan apa Kita hari ini bakal pergi Ke yang paling deket disinilah Paling deket disini adalah Body fish Jadi kita bakal ke body fish Kita lihat kira-kira Ikan apa yang bisa harganya kurang lebih menyaingi Harga ikan warna ini gitu Nanti kalau misalnya cocok Ya kita akan beli Mungkin sekarang kita tidak akan bawa pulang dulu Tapi kita akan lihat-lihat dulu ya Karena kalau temen-temen tau disini Udah penuh banget tempatnya Bener-bener gak ada Terus disini ada update lagi Si Chana ini sudah bener-bener galak Warnanya pun juga udah kuning banget Jadi sekarang yang warna-warna Semenjak dikasih lampu air DC Oke langsung aja kita anggap ikannya Terus kita langsung ke body fish Nah jadi hari ini kita bakal dibantu sama Mister Junewen Nah buat lo pada yang dirumah Yang nanya update-an berang kayak gimana Berang saat ini badannya udah bagus Udah gendut Udah bener-bener berisi lah intinya Terus dia udah galak banget Cuman pipinya itu belum balik normal ya Jadi kemarin itu memang sempet dia balik Sempat menebal ya bagian di pipinya itu Cuman masih tetep aja ada dekokannya Cuman gaya berenang dia udah bener-bener gagah nih sekarang Jadi mental predator dia udah balik lagi Ya mungkin harapan saya untuk berang jadi ikan yang buat kontes Mungkin belum akan kesampaian Tapi kita masih nunggu juga sih Siapa tau masih bisa balik atau enggak Cuman pada saat ini Si berang akan Kita terus grooming disini Kita akan gendutin terus Jadi kalau temen-temen liat pipinya tuh udah bener-bener tipis banget deh Saya gak tau akan nunggu lagi atau enggak Nah buat temen-temen yang baru bergabung Kenapa bisa pipinya seperti ini Soalnya pada waktu itu Berang itu kalau gak salah dioperasi dayungnya diturunin Nah kalau lagi turunin dayung itu Biasa mereka megang pipi itu sangat kenceng sekali Jadi pada saat itu Akhirnya copot lendirnya dan akhirnya ada jamur Cuman gak diobatin Nah salahnya saya waktu itu pas dikirim saya gak ngecek lagi Akhirnya bolong seperti ini Ya gini lah kondisi berang saat ini Nah ini adalah ikan yang bakal kita pindahin nanti hari ini Karena tempat disitu kosong Dia udah nganti grooming lama banget nih Gak lama sih Baru beberapa hari Cuman hari ini kita bakal pindahin ini Terus kita habis ini langsung ke body fish aja Trolling ya? Lagi rolling ya? Kita mau pindahin ikan ini kan Ini gerak banget Dan masih takut Dan ukuran aquarium ini gak standar untuk ikan segede gini Jadi kita nakapnya akan agak susah Jadi awalnya saya pegang dulu nih ikannya Gak 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 saya apa-apain Tuh Saya cuman ikutin dia berenang Saya sentuh biar dia tau Kayak saya gak ada niat jahat Tuh Saya sentuh sentuh doang sih Tapi pelan-pelan ya Kalau gak kan lendirnya bisa copot Nah begitu nanti ada kesempatan Kita bakal putar ikannya Bersambung selamat menikmati selamat menikmati mohon maaf teman-teman yang ikutin vlog ini ya kita video seadanya nah ini ikannya posisinya lagi mau kita aklimisasi ya jadi masih kita sama dengan suhunya kita oplos dulu dan lakukan oplos ini kurang lebih 10 menit lah nah terus setelah itu kita keluarin ikannya kurang lebih ikannya kayak gini kita bisa enjoy enjoy nah kita udah balik lagi ke rumah nenek tadi sebenernya sebelum kita pergi untuk menghantar ikan kita udah mampir ke body fish cuman yang gue gak tau si body fish itu tidak buka sampe malam hari karena gue pikir kalo di rumah nenek kan biasanya kalo main ikan gini sampe jam 10 jam 12 biasanya masih ada aktivitas nah itu tadi rumahnya udah bener-bener gelap banget ya salah gue juga gak janjian sama Richie jadi hari ini kita cuman making ikan ngirim ikan dan ada beberapa update nah nanti abis ini abis vlog ini di vlog kedua kita akan kesana dan kita akan cari ikan apa yang bisa kita beli dengan yang kita udah buang tadi dengan ikan tadi kan dapet duit tuh nah duitnya kita akan pakai untuk beli ikan nah kira-kira apa ikannya mungkin temen-temen juga udah boleh komen-komen di bawah kayak ada saran atau apa karena menurut saya hobi saya kan hobi ikan memang 100%nya awalnya arwana cuman saya udah mulai-mulai suka ikan yang lain nih buktinya saya punya ikan predator saya punya cana saya punya kura-kura aldabra cuman saya gak pernah masukin ke vlog ini nah menurut temen-temen apakah saya harus masukin binatang-binatang saya yang lain ke vlog ini komen di bawah juga dan jangan sampai ketinggalan part 2 dari video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe karena kita eh, karena subscribe itu gratis maaf udah malam udah capek banget sampai jumpa di episode berikutnya sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax